Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa teman-teman untuk klik tulisan subscribe berwarna merah di bawah Kemudian jangan lupa juga untuk aktifkan tombol loncengnya Biar teman-teman itu dapat selalu update terbaru dari videonya channel Kota Katik Android Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku di channel Kota Katik Android Jadi beberapa waktu yang lalu, itu kepala charger bawaan dari Asus Zenfone 5Z aku ngulah ya Dan gak bisa nge-charge lagi sama sekali, udah rusak Jadi aku browsing-browsing untuk cari kepala charger yang sesuai Karena untuk yang original susah nemuinnya Kalau di online store kadang-kadang banyak yang KW, tipe apa namanya, T1 Dan kalau di offline storenya kayak Asus Hunter itu gak ada di kota aku atau belum ada di kota aku Jadi susah untuk nemuinnya Sehingga aku harus nyari produk lain di online store yang cukup worth it ya Untuk aku pakai, gantiin adapter charger bawaannya Nah oke, langsung aja disini aku pilih produk Technic PD18W Jadi ini udah ada teknologi USB PD atau Power Delivery Merupakan teknologi fast charging terbaru yang mungkin nanti ke depan bakal pakai teknologi kayak gini semua Ini dia pakai, apa namanya, Type-C to Type-C Jadi di kepala chargernya itu, portnya itu Type-C dong temen temen Jadi nanti kita pakai USB atau kabel data Type-C to Type-C untuk nge-charge-nya ya temen temen Nah jadi makanya aku langsung pesan produk dari ECMIC dan udah sampai hari ini langsung aku coba nge-review aja Nah disini kepala chargernya sekitar 80 ribuan Jadi ini jual terpisah ya temen temen Disini aku juga beli sekalian sama kabel Type-C to Type-C nya Harganya sekitar 20 ribuan aja Jadi ini sekitar hanya 100 ribuan aja Untuk dapat charger yang kualitasnya bagus dan harganya terjangkau kayak ECMIC ini Nah jadi aku bakal ngulas satu persatu sebentar lagi Oh iya satu lagi temen temen, jadi aku juga pesan poch nya Jadi ini untuk nanti aku masukin adapter charger dan kabel datanya Ini sebenarnya untuk power bank kalau nggak salah Tapi aku manfaatin aja untuk masukin nanti ini biar nggak tegorek-gorek Jadi biar enak dibawa kemana-mana Oke langsung aja kita review satu persatu Nah yang pertama kita lihat dulu kepala charger atau adapter chargernya Ini PD 18W Jadi ini 18W ini merupakan 18W Ini juga ada garansi nya ternyata temen temen Jadi garansi nya lama 18 bulan juga Disini ada kodenya CPD 18 Ini fast charging Oke di bagian samping aku dekatin dulu biar temen temen bisa lihat dengan jelas Nah disini ada USB output Kemudian ada high performance Disini ada solid and reliable dan fast charging temen temen Di bagian belakang kita lihat dulu Ini ada tulisan quick charger Kurang jelas ya aku fokusin lagi deh Nah tulisan quick charger Kemudian pada bagian bawah ini nih ada dayanya nih Tuh Kelihatan nggak sih? Kurang fokus ya Disini ada output USB nya ya Ini 5V 3A Kalau 9V 2A Kalau 12V itu 1,5A Ini port nya type C Nah disini ada penjelasannya semua Langsung aja aku keluarin barangnya Nah ini dia adapter charger nya Sebagaimana yang udah aku jelasin tadi Jadi ini colokannya ini adalah Colokan tipe C ya temen temen Nah disini udah ada tulisannya PD atau Power Delivery Ini teknologi Power Delivery ya temen temen Nah jadi bentuknya kayak gini Nggak kalah solid sih sama yang bawaan Asus Zenfone 5 aku Nggak kalah solid Ya sebagai mana yang kita ketahui bahwa Untuk fast charging di berbagai smartphone itu kan beda-beda teknologi ya temen temen Jadi hanya teknologi USB PD ini yang bisa menyesuaikan ke banyak perangkat temen temen Contohnya gini misalnya HP aku Asus Zenfone 5 Terus ada charger nya Samsung yang fast charging juga Aku pakai di Asus Zenfone 5 aku Jadi itu nggak bakal bisa fast charging temen temen Karena teknologinya beda-beda Tapi dengan USB PD ini Ini aku colokin dimana aja fast charging nya tetap jalan temen temen Jadi aku charge Asus Zenfone 5Z aku Fast charging nya jalan Bahkan di adapter bawaan ya fast charging nya itu nggak jalan temen temen Karena ini belum support untuk fast charging 3.0 Untuk adapter bawaannya sendiri Jadi kalau aku beli ECMIC Ini sebenarnya bisa upgrade Ya temen temen yang punya Asus Zenfone 5Z Sebenarnya nggak perlu nunggu rusak bisa beli ECMIC ini Karena bisa sekalian upgrade Jadi dengan ngecas pakai ECMIC Temen temen bisa munculin icon fast charging yang ada di Asus Zenfone 5Z temen temen Jadi kalau kalian lihat di baterainya itu nanti bakal ada gambar petir Terus ada gambar plus 2 biji Jadi itu untuk nandain bahwa fast charging sedang berjalan Padahal di yang original ini Soalnya nggak munculin walaupun ngecasnya cepat Tapi icon fast charging nya nggak muncul temen temen Tapi di ECMIC ini icon fast charging nya muncul di Asus Zenfone 5Z aku Dan aku coba juga di Samsung Sama juga temen temen Jadi icon charger fast charging nya itu muncul temen temen Di Samsung juga sama Jadi dia teknologi USB PD ini bisa menyesuaikan berbagai macam teknologi yang ada di berbagai brand HP Untuk bisa ngisi daya cepat Itu kelebihannya temen temen Nah untuk temen temen yang pengguna iPhone juga bisa pakai ECMIC ini Karena ini sifatnya kayak universal gitu Jadi temen temen nanti pas beli Nanti tinggal tambahin aja kabel USB Type C to Lightning Temen temen jangan type C to type C Jadi nanti tinggal tambahin aja produk USB Type C to Lightning Kalau temen temen yang mau pakai cas di iPhone Banyak yang udah nyoba dan katanya bisa fast charging juga di iPhone temen temen Nah oke ini masih ada plastik nya Aku mau buka aja deh ya Karena keliatan udah kurang rapi untuk plastik nya Jadi aku buka aja biar lebih maksimal gantengnya Tuh produk ACMIC Kualitinya lumayan kokoh sih ya Untuk harganya 80 ribuan ini udah cukup mantep Nah oke tadi aku udah ngebahas kepala charger atau adapter charger nya Sekarang aku bakal ngebahas sedikit tentang kabel type C to type C Ini kabel panjangnya sekitar 1 meteran dan dia juga support Nah jadi temen temen kalau mau pakai teknologi PD atau power delivery Selain adapter nya itu kabel datanya atau kabel type C nya juga harus support dengan teknologi PD atau power delivery temen temen Jadi harus sama sama support Ini ada kodenya PDC100E USB C to C temen temen Dan ini sama juga ada garansi nya 18 bulan dari ACMIC Nah jadi dia juga ngeklaim bisa ngecas itu 50% dalam 30 menit temen temen Di bagian belakang ada keterangannya tuh 50% 30 menit Oke langsung aja kita keluarin kabelnya Nah ini dia kabelnya Type C to type C Tuh jadi ini masih ada plastiknya aku lepasin juga Biar kelihatan lebih jelas logo ACMIC nya Nah Udah cakep udah aku buka semua Dan disini ada logo ACMIC nya Nah untuk build quality nya juga bagus ngekabel Tuh Harganya cuma 20 ribuan ngekabel Nah panjangnya 1 meter Nah oke nanti dia bakal langsung kita colokin ke port ini Jadi ini port yang udah support USB PD Ditambah dengan kabel USB juga yang support USB PD Nah aku coba dengan aplikasi Ampere itu bisa naik sampai dengan 2 Ampere ya temen temen Luar biasa sekali Apa namanya input daya yang masuk Padahal di charger bawaannya itu Dulu gak bisa sampai segitu daya yang masuk Ini malah bisa segitu Nah ini dia temen temen hasil dari aplikasi Ampere yang keluar Yaitu 2230 mAh Ini untuk perangkat Asus Zenfone 5 aku dengan baterai 3300 mAh Dia bisa tembus sampai 2 Ampere kayak gini Bahkan di adapter bawaannya aja itu gak sampai Biasanya sekitar 1 Ampere lebih gitu lah Gak sampai 2 Ampere Dan terbukti banget temen temen ngecas cukup cepet ya Setengah jam itu bisa sampai 50% lebih ya temen temen Itu sekitar 1 jam 15 atau 20 menitan gitu Itu udah full temen temen Jadi sangat terasa cepetnya dibandingkan dengan Apa namanya adapter bawaan Ini lebih cepet Oh iya tadi aku hampir lupa juga Tadi aku udah tunjukin ada pouch Tapi belum aku buka Oke langsung aku buka aja Nah ini ada pouchnya Jaring-jaring kayak gini Bahannya bagus nih ya Gak mudah sobek Terus ini ada tulisannya disini Ada logo atau tulisan etniknya ya Nah jadi nanti aku bakal Pakai ini untuk Apa namanya untuk bawa-bawa chargernya Ini kan biar gak tegorek-gorek Jadi ini bisa masukin kemari Plus kabelnya nanti bisa dilipat yang bagus Terus dimasukin ke dalam ini barengan Jadi nanti mudah sih bawa-bawanya Jadi gak mudah lecet Nah buat temen temen yang minat untuk beli adapter charger Yang udah ada teknologi SDPD ini Ya bisa langsung ke official store nya ECMIC Yang ada di Shopee Linknya ada di deskripsi Kalau temen temen mungkin minat Banyak juga produk-produk lainnya Kayak powerbank segala macam di ECMIC ya Satu lagi tadi saya lupa jelasin Bahwa di keterangannya mereka juga Ternyata udah support dengan Qualcomm Quick Charge 4.0 Ini jadi udah support dengan Qualcomm Quick Charge 4.0 temen temen Dan mereka kasih modelnya iPhone Mereka nge-charge iPhone Dalam 30 menit itu 50% Tentunya dengan kabel type C to lightning Yang kayak tadi saya jelasin temen temen Nah disini Langsung di official store nya ECMIC Jadi temen temen gak perlu khawatir Barangnya palsu Karena ini langsung official store nya Dari ECMIC dan langsung dikirim Dari Indonesia bukan dari luar negeri Jadi gak perlu khawatir Nah aku rasa hanya ini aja Mungkinnya dari aku Tentang adapter charger ECMIC Yang harganya murah Terus berkualitas Dan ini bisa untuk Fast charging temen 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 Kalau gak percaya silahkan coba sendiri Aku udah buktikan sendiri Di Asus Zenfone 5Z aku Yang dulunya pakai adapter Bawaan itu gak muncul Icon fast charging nya waktu nge-charge Terus tiba-tiba aku pakai ECMIC ini Itu icon charging Fast charging nya itu muncul Dan itu nge-charge nya cepat banget Temen temen Jadi ini aku bukan ngendorse ya Tapi kalau ECMIC mau kerja sama ya Gak masalah sih ya Aku cukup open dengan kerja sama Lumayan untuk nambah-nambah konten juga Oke sampai jumpa ya di video selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe channel KotaKatikAndroid Dan jangan lupa juga di follow instagram nya Karena masih sepi banget loh temen temen Oke ya see you Sampai jumpa ya di video selanjutnya Terima kasih.